Bupati Tabanan, Ikomanggedesan Jaya dan Jajaran melaksanakan persembayangan bersama di Pura Batur Puri Singasana Jerosubamia di Desa Daupeken Tabanan. Persembayangan bersama digelar bertempatan dengan Rahina Purnama sekaligus mengajak masyarakat pengampuan Pura untuk melestarikan seni arsitektur di Pura Batur Puri. Bertempatan dengan Rahina Purnama Sasi Kesanga, Bupati Tabanan, Ikomanggedesan Jaya mengikuti persembayangan bersama di Pura Batur Puri Singasana, Desa Daupeken Tabanan, Senin Malam. Turut hadir dalam persembayangan anggota DPRD Provinsi Bali dan Keopaten Tabanan, Sekda beserta para asis Terseda, Kepala OPD, para camat Perbekel Daupeken, Bendesa Adat Kota Tabanan, Pengelingsir Jerosubamia, serta Jerosubamia, serta Jerosubamia. Terima kasih telah menonton! Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya juga berkomitmen untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam pelestarian Puri-Puri di Tabanan, termasuk menjaga heritage yang mencirikan masa lalu Tabanan. Salah satunya, Bupati Sanjaya minta ornamen piring keramik terus dilestarikan, sebab ornamen tersebut mampu merepresentasikan Tabanan sebagai lumbung pangannya Bali. Ketika Ratun Titian dari Pengelingsir Jerosubamia, Saranganggel, boleh datang ke kantor Bupati, menyampaikan perihal tentang batur, perayangan batur Puri Singasan Aniki. Sejarah Tabanan, termasuk kemarin ketika hub kota, karena sudah alam yang menentukan, padahal perdanya sudah tahun 2010 sudah ada, ibu kota Tabanan bernama Singasan Aniki. Sudah ada, perda lagi. Kehadiran Bupati Sanjaya dan jajaran diapresiasi pengelingsir dan warga pesematonan Jerosubamia, yang sempat berfoto bersama di akhir kunjungan Bupati. Dari Tabanan, Tim Liputan, Peloporka.